Pemirsa pelaku pembunuhan jenazah perempuan di Kalimantan Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan suami siri korban yang kesal karena diminta uang 5 juta rupiah. Pembunuh jenazah perempuan yang ditemukan di dalam sumur kompleks desa Wajok Hulu mempawah Kalimantan Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan Mur alias Adi yang merupakan suami siri korban. Kasus terungkap saat jenazah diketahui identitasnya, yaitu Nurmila, warga desa Tanjung Bunga Kabupaten Kubur Raya. Dari hasil visum, terdapat luka di bagian kepala Nurmala. Pelaku pembunuhan kini ditahan di polres mempawah untuk penyelidikan lanjutan. Tidak mampu atau kesal, kesal kepada si korban karena dimintain uang dalam jumlah yang cukup banyak, dimintain kurang 5 juta. Lalu si korban hasil laku-hasil laku, merasa tidak punya uang, tidak mampu mengakomodif permintaan si korban, yang langsung dikukul. Dari lokasi penemuan jenazah, ditemukan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, ranting pohon yang digunakan untuk menahan mayat dalam sumur, dan 13 karung pasir di dalam sumur. Dari Pempawah, Kalimantan Barat, UU Niyar, AINews, melaporkan.